selamat datang di channel wilayah tutorial berikut ini saya bagikan kepada anda cara mengatasi tidak ada suara notifikasi iphone jadi buat anda pengguna iphone yang mungkin tidak muncul suara notifikasi di iphone anda anda bisa coba atasi dari beberapa cara yang akan saya bagikan di video ini oke disini tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke tutorialnya nah untuk cara yang pertama disini pastikan untuk tombol yang ada di samping ini itu berada di atas ya atau keadaannya itu tidak diheningkan jadi kalau saya turunkan ke bawah seperti ini statusnya mode hening ya dan ini menyala jadi pastikan untuk tombol yang ada di samping kiri atas ini itu keadaannya dering atau menyala atau berada di atas untuk iphone seperti yang saya gunakan ini kemudian jika anda telah memastikan untuk mode heningnya itu tidak diaktifkan kalian bisa juga mengaturnya di suara nada dering ya teman-teman jadi kita masuk di bagian pengaturan atau setting seperti ini kemudian selanjutnya kita masuk di bagian bunyi dan heptik ini teman-teman nah disini pastikan volumenya itu tidak berada di kiri seful seperti ini ya jadi teman-teman seret aja seperti ini untuk membesarkan suara notifikasinya kemudian jika cara kedua sudah anda lakukan untuk membesarkan suara dari nada ring atau notifikasi pastikan untuk modifokus ini tidak kalian aktifkan dan untuk melihatnya seret aja layar seperti ini dari pojok kanan atas ya ke bawah untuk menampilkan pusat kontrol atau kontrol center kemudian disini tekan dan tahan pada modifokusnya pastikan ini tidak ada yang aktif ya jadi kalau misalkan ada yang aktif kalian non aktifkan aja seperti ini tetapi jika anda ingin aktif aktif tanpa harus mengganggu pemberitahuan yang ada di iPhone anda kalian bisa atur terlebih dahulu cara mengaturnya silahkan masuk di bagian pengaturan atau setting seperti ini kemudian selanjutnya masuk di bagian fokus ini nah kemudian mode mana yang ingin kalian aktifkan tetapi tidak mengganggu pemberitahuan misalkan jangan ganggu ini kita klik kemudian kita klik orang selanjutnya kalian pilih aja heningkan pemberitahuan dari dan kalian tidak memilih aplikasi di bawah ini jadi kalau posisinya seperti ini kalian pindahkan saja ke atas kemudian kalian kembali kemudian juga untuk app juga demikian jadi pastikan berada di atas ini untuk tanda checklistnya kemudian tidak menambahkan aplikasi di bawahnya nah kemudian selanjutnya jika anda juga telah memastikan untuk mode fokus tidak kalian aktifkan silahkan kalian masuk di bagian pengaturan notifikasi jadi silahkan masuk di pengaturan seperti ini kemudian klik pemberitahuan dan berikutnya teman-teman tinggal pastikan aja aplikasi yang kalian maksud itu tidak kalian aktifkan untuk notifikasinya contohnya WhatsApp ini ya jadi pastikan ini aktif seperti ini kemudian yang untuk bunyi ini pastikan aktif juga seperti ini kemudian jika anda telah melakukan semua hal yang sudah saya jelaskan ternyata masih belum juga muncul suara notifikasinya silahkan kalian matikan terlebih dahulu iPhone anda kemudian nanti kalian hidupkan kembali caranya tinggal masuk aja di bagian umum seperti ini scroll ke bawah lalu kalian klik aja matikan dan kalian tinggal swipe aja icon power ini dari kiri ke kanan seperti ini disini saya batalkan aja jadi seperti itu teman-teman ya untuk mengatasi tidak muncul suara notifikasi di iPhone semoga video ini dapat memberi manfaat sekian dan terima kasih